Aparat Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi menangkap seorang warga saat hendak membakar lahan untuk kebun tanaman pinang dan laos. Dari tangan pelaku, polisi menyita jerigen minyak dan korek api sebagai barang bukti. Pada saat patroli cegah kebakaran hutan dan lahan, petugas POSEC pengabuan Polres Tanjung Jabung Barat menangkap seorang warga parit lapis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedapatan akan membuka lahan dengan cara membakar. Petugas sempat melihat adanya asap mengepul dari kawasan hutan dan saat tiba di lokasi, tim gabungan menemukan lahan yang sudah ditebas dan tengah dibakar. Dari lokasi, petugas menangkap seorang warga yang tengah membakar dan mengaku sebagai pemilik lahan. Selain itu, petugas juga menyita korek api, jerigen berisi minyak, parang, dan bekas sisa lahan yang terbakar sebagai barang bukti. Rencananya, lahan yang dibakar akan ditanami laos dan pohon pinang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Melaksanakan kegiatan patroli bersama masyarakat dan salah satu tim RPK perusahaan, kita awalnya akan memasang pelang tanda himbauan untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Saat kegiatan patroli berjalan dan upaya preventif dilakukan, kita melihat ada gumbungan asap tebal, kemudian mencari titiknya, ditemukan di sebuah lahan ada seorang warga yang sedang dan masih melakukan kegiatan pembakaran lahan terhadap lahan yang dia miliki. Kurang lebih ada 1,2 hektare yang terbakar. Saat itu juga kita menangkap tangan pelaku pembakaran, inisial WHN, warga setempat, umurnya kurang lebih 32 tahun. Terima kasih telah menonton!